Oke teman-teman, untuk reaksinya seperti ini, jika cat diton kita siram menggunakan bensin Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Fajar Custom Pen Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini, kita akan repaint bodi motor Revo Absolute Dan kebetulan untuk bodi motornya ini sudah pernah dicat ya teman-teman Sudah pernah dicat airbrush menggunakan kompresor Nah, kemarin banyak yang bertanya Mas, apakah proses pengecatan menggunakan aerosol di atas media yang sudah pernah dicat? Apakah hasilnya aman atau tidak? Apakah cat lamanya tidak keriting? Nah, di sini akan saya tutorialkan proses pengecatan di atas media yang sudah pernah dicat Menggunakan cat aerosol Untuk cat aerosol di sini akan saya coba menggunakan dari produk diton premium Untuk medianya, kebetulan ini sudah kita amplas ya teman-teman Untuk amplas bisa menggunakan ukuran 800 Kemudian untuk yang selanjutnya, kita semprot menggunakan primer gris 9120 Untuk sebagai lapisan dasar Untuk pengecatan dasar atau pengecatan primer grisnya ini Diusahakan penyemprotannya tipis-tipis terlebih dahulu ya teman-teman Jangan disemprotkan langsung tebal atau langsung basah Karena jika disemprotkan langsung basah itu memang sangat rawan keriting Nah, jadi untuk amannya supaya tidak terjadi kendala Proses penyemprotannya ini kita semprot tipis-tipis terlebih dahulu Setelah kita diamkan kurang lebihnya 10-15 menit Kemudian kita ulangi lagi penyemprotan primer gris atau cat dasarnya Sampai ketebalannya merata menyeluruh ke semua bidang Untuk di tahap yang kedua ini Proses penyemprotannya tetap tipis-tipis ya teman-teman Kita ulangi-ulangi sampai cat epoksinya ini menutupi ke semua media Jika proses pengecatan primer grisnya ini sudah selesai Kemudian kita diamkan atau kita keringkan Jika dipastikan primer grisnya ini sudah kering Kemudian untuk proses yang selanjutnya Di sini akan saya semprot warna putih 9102 Untuk proses penyemprotan cat putihnya ini Untuk trik atau tekniknya tetap sama seperti yang di awal tadi ya teman-teman Kita semprotkan tipis-tipis Kemudian nanti bisa kita ulangi sampai ketebalannya merata menyeluruh ke semua bidang Jadi kuncinya proses penyemprotannya ini harus benar-benar sabar ya teman-teman Jangan terlalu nafsu Jika dipastikan cat putihnya ini benar-benar kering Kemudian lanjut pembuatan motifnya Nah untuk buat motif Di sini saya menggunakan isolasi grafis yang sudah dipotong seperti ini ya teman-teman Untuk membuat motifnya Kemudian kita tutupi Dan yang selanjutnya di sini akan saya semprot menggunakan Excellent Blue 9312 Jika proses pengecatan warna excellent bluenya ini sudah selesai Kemudian kita diamkan atau kita keringkan terlebih dahulu Jika dipastikan sudah benar-benar kering Kemudian lanjut proses pengecatan motif yang selanjutnya Nah untuk membuat motif yang selanjutnya Di sini saya menggunakan pen brush ya teman-teman Seperti ini Nah bagaimana sih cara pengecatan menggunakan aerosol Tetapi kita semprotkan menggunakan pen brush Untuk caranya sangat mudah sekali Cat aerosolnya ini tinggal kita semprotkan pada cup ataupun tabung pen brushnya seperti ini Setelah pen brushnya ini sudah terisi cat Kemudian lanjut pengecatan untuk motif yang selanjutnya Untuk membuat motif yang selanjutnya Di sini saya menggunakan kertas Untuk kertasnya bebas ya teman-teman Kemudian pinggirnya kita sobek seperti ini Agar bisa menghasilkan motif seperti awan Kemudian untuk membuat motif bintangnya Kita juga menggunakan emal dari kertas seperti ini ya teman-teman Kita lubangi Kita bentuk seperti bintang Kemudian kita semprotkan seperti ini Jika sudah selesai Kemudian untuk yang selanjutnya Kita tinggal membuat motif gambarnya Untuk motif gambarnya Di sini saya menggunakan Waterslee decal Seperti ini ya teman-teman Gambar Doraemon Waterslee decal ini bukan kertas foto ya teman-teman Atau kertas HVS Dan untuk membuatnya Ini tidak dicetak menggunakan print biasa ya teman-teman Ini menggunakan print laser Dan untuk cara aplikasinya Gambarnya ini tinggal kita semprot Menggunakan cat warna putih Sampai gambarnya ini tertutup dengan cat putihnya Selain menggunakan cat warna putih Menggunakan clear coat juga bisa ya teman-teman Tetapi jika pengaplikasiannya menggunakan clear coat Untuk medianya wajib berwarna putih Jika sudah selesai Gambarnya ini sudah tertutup dengan cat putih semua Kemudian kita diamkan atau kita keringkan Jika dipastikan sudah benar-benar kering cat putihnya ini Sudah seperti ini ya teman-teman Sudah kering seperti ini Untuk cara aplikasinya sangat mudah sekali Ini tinggal kita celupkan ke dalam air seperti ini Supaya gambarnya tadi bisa terlepas dengan kertasnya Jika gambarnya ini sudah bisa kita geser-geser seperti ini Atau kita gerak-gerakkan seperti ini sudah bisa Berarti gambarnya ini sudah terlepas dari kertasnya Yang artinya gambarnya ini sudah bisa kita pasang pada medianya Dan untuk cara pemasangannya Ini yang di atas ini bagian yang kita cat tadi ya teman-teman Kemudian yang belakang ini kertasnya Nah jadi untuk pemasangannya Yang ada catnya ini yang kita tempelkan pada medianya Untuk proses pemasangannya Medianya ini kita basahi menggunakan air Dan lebih bagus Kita beri sedikit sabun Yang tujuannya supaya medianya ini agak licin Sehingga saat waterslide dekalnya ini kita pasang Mudah untuk kita mengaturnya Apabila gambarnya ini belum pas pada posisinya Nah jadi seperti ini ya teman-teman Fungsi kita beri sabun Jika gambarnya ini belum pas pada posisinya Masih mudah untuk kita geser-geser Kemudian untuk yang selanjutnya Jika gambarnya ini sudah terpasang dengan rapi Kemudian bagian pinggir-pinggirnya Bagian kertas putihnya ini kita potongi Menggunakan pisau cutter ya teman-teman Kita potongi sesuai dengan bentuk pola Ataupun bentuk gambarnya Dan untuk hasilnya seperti ini Setelah selesai kita potongi Bagian pinggir-pinggirnya ya teman-teman Kemudian setelah ini kita keringkan Setelah kering kemudian lanjut Proses pembuatan motif untuk yang selanjutnya Untuk motif yang selanjutnya Di sini kita pakai warna Excellent Blue Kemudian untuk aplikasinya Seperti yang tadi Menggunakan paintbrush Catnya ini kita semprotkan Di tabung paintbrushnya Seperti ini ya teman-teman Kemudian kita semprotkan Pada medianya Kemudian untuk yang selanjutnya Setelah selesai Di sini akan saya tambahin Dengan motif grafis Untuk warnanya Di sini saya pakai warna Perlemon yellow 9165 Terima kasih telah menonton! Jika proses pengecatannya ini Sudah selesai Kemudian untuk proses yang terakhir Yaitu kita lakukan proses finishing Ataupun proses pengekliran Untuk proses pengekliran Di sini saya menggunakan Clear 9128 Clear Plus Activator Terima kasih telah menonton! 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 Setelah selesai Kita lakukan proses finishing Ataupun proses pengeklirannya Untuk hasilnya ini masih keadaan basah ya teman-teman Dan yang ini hasilnya setelah clearnya ini kita tunggu sudah kering ya teman-teman Nah untuk yang selanjutnya disini akan kita tes Untuk meyakinkan bahwa cat D-Tone ini benar-benar sudah cat duko ya teman-teman Disini akan saya coba akan saya siram menggunakan bensin apakah catnya ini luntur atau tidak Oke untuk caranya bensin atau pertalitnya ini Langsung saja kita siramkan pada media yang sudah kita cat menggunakan cat D-Tone tadi ya teman-teman Apakah luntur atau tidak Terima kasih telah menonton Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman Setelah selesai kita siram menggunakan bensin Untuk catnya tetap aman ya teman-teman Tidak rusak Kalau untuk cat aerosol merek lain saya belum coba ya teman-teman Saya belum tahu Tetapi kalau untuk cat D-Tone ini kualitasnya memang sudah teruji Oke buat teman-teman yang baru mampir di channel ini Jika teman-teman ingin sukses di bidang pengecatan Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya Yang tujuannya apa supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan apabila saya upload video-video terbaru Karena di channel ini saya akan terus berbagi trik-trik dasar di seputaran pengecatan Yang saya khususkan buat teman-teman pemula Oke teman-teman cukup sekian dari saya Vajar Custom Pen Semoga video ini selalu bermanfaat Salam sukses selalu dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Thank you